Intro Halo Sobat GST Balik lagi di podcast Ganesha Speak Time Dan kali ini saya Dimas Menemani Sobat GST semuanya Tentunya di episode ketiga Dan seperti biasa Kita menghadirkan narasumber-narasumber Yang luar biasa di lingkup UTP Surakarta tentunya Tapi kali ini saya ditemani oleh Seseorang yang mungkin Banyak prestasinya juga Dan sama saya sendiri mungkin selisih 1-2 tahun Gak, gak, gak berjanda Gak, gak berjanda Langsung lagi GST ya Salah satu kemarin baru saja mendapatkan Prestasi yang cukup membagakan tentunya Di kancah Provinsi ya mungkin menurut saya Dan mungkin langsung saja Saya perkenalkan Seseorang tersebut Dan saya sahabat lebih dahulu Selamat datang Hanyadi Abdillah Rahman Atau panggilnya apa nih Kau boleh tahu Adi mas Adi ya ya oke Biar lebih atas Saya panggilnya Adi aja kali ya Boleh Baik, saya bisa perkenalkan lebih dahulu Adi dari Pro di mana Terus kemarin habis ikut apa sih sebenarnya Jadi saya Hanyadi Abdillah Rahman Dari program studi teknik sipil Fakultas teknik Universitas Renas Bungan Surakarta Kemarin itu Saya mengikuti Sebuah hajang kompetisi Yaitu Pemilihan mahasiswa berprestasi Yang diadakan langsung oleh Kemdikbud Pada setiap tahunnya Kemarin saya sudah Mengikuti Seleksi di tingkat Universitas Lalu lanjut ke tingkat Wilayah 6 Yaitu di Jawa Tengah Oke, baik Berarti Kemarin Sempat di Ibaratnya apa ya Di saring terlebih dahulu ya Di tingkat Unif Lalu adanya maju ke tingkat Maaf berarti bukan tingkat provinsi Tapi LLDT Wilayah 6 ya Oke, itu Sebagai ST Bukan provinsi ya Tapi LLDT Wilayah 6 Nah Sebelum Apa ya Kita masuk lebih dalam nih Saya agak Penasaran juga Kemarin Seleksinya seperti apa sih Yang di tingkat Unif dulu Kenapa Adi tiba-tiba bisa Tertarik gitu Saya ikut Wilma Press A gitu Apa motivasinya Oke Yang pertama Sebenarnya Dari awal itu Sebenarnya itu dadakan mas Dadakan ya Jadi 2 hari Sebelum Diadakan seleksi Dari Universitas Itu saya ditunjuk oleh Kapro di saya Untuk mengikuti Ini Wilma Press ini Tingkat Universitas Setelah itu Saya juga Berpikir Oh iya Ini mungkin Bisa menjadi peluang Untuk saya Untuk berkembang Lebih improve diri Jadi Saya mulai tertarik Lalu saya Membuatlah Berapa Gagasan yang harus Digumpulkan ke Universitas Seperti itu Oke berarti Dadakannya tadi Berapa hari 2 hari 2 hari aja Berarti dibantu Sama Kapro di ya Dibantu sama Kapro di Dan akhirnya Berarti apakah Bikin proposal Atau bikin paper Itu Bikin gagasan karya Proposal gitu Sama presentasinya Presentasinya Nah Sebelum nanti Saya tanya-tanya Yang di Tingkat LIDI tadi Di UNIF sendiri Gimana sih kemarin Proses seleksinya Siapa aja Jurinya Dek-dekan atau enggak Pasti ya Pasti ya Gimana Gimana Kalau yang di tingkat UNIF sendiri Jadi Kemarin itu Yang pertama Kita harus Mengumpulkan Sebuah proposal Lalu Di hari berikutnya Itu Kita harus Mempresentasikan Di depan Juri-juri Yang telah Dipilih Juri-jurinya itu Merupakan Wakil dekan Dari semua Kapro di Yang ada di Universitas Oh Berarti Empat fakultas Dari UTV Setelah itu Kita Ada Sembilan Peserta Tapi Yang Yang Datang itu Cuman 6 Serta Dari situ Kita Mempresentasikan Apa yang Yang kita Buat dalam Proposal Setelah itu Setelah Dinilai oleh Juri Setelah itu Sorenya itu Langsung Diumumin Oh Berarti Langsung Dalam Pertuara Diumumkan Nah Yang menarik Apa sih Dipresentasiin Kemarin Oleh Adi Oke Jadi Saya itu Mengangkat Sebuah Inovasi Yaitu Betan ringan Struktural Dengan Inovasi Limbah Itu Karena Di Indonesia Beberapa Tahun Sebelumnya Itu kan Mengalami Sering Gempa Bumi Jadi Dari Ada Event Perlombaan Itu Menuntut Mahasiswa Tengdisi Bagaimana Untuk Cara Mengatasi Sebuah Bangunan Atau Struktur Itu Agar Tahan Terhadap Gempa Jadilah Sebuah Inovasi Betan ringan Yang Struktural Ini Tersebut Oke Berarti Bisa Dibilang Gagasan Atau Idenya Membuat Betan Ringan Tapi Dari Limbah Oke Berarti Dengan Persiapan Dua Hari Atau Memang Sebenarnya Sudah Sudah Apa Ya Sudah Ada Rancangan Terlebih Dahulu Untuk Membuat Gagasan Itu Tadi Atau Mungkin Malah Gagasannya Pernah Dipakai Atau Apa Ya Pernah Di Pelombakan Juga Jadi Gagasan Tersebut Sebenarnya Sudah Pernah Saya Pakai Tetapi Saya Modifikasi Ulang Saya Kembangkan Lagi Untuk Inovasi Inovasinya Maupun Hasil Halusnya Juga Seperti Itu Pas Maju Ke LL Dikti Pelayanan Juga Dengan Gagasan Yang Sama Berarti Atau Ada Inovasi Baru Yang Dihadirkan Untuk Projek Ini Untuk Gagasannya Sendiri Kita Sesuaikan Sama Formatnya Yang Sudah Dientukan Oleh LL Dikti Akan Tetapi Untuk Inovasinya Saya Masih Menggunakan Yang Saya Gunakan Untuk Di Tingkat Universitas Kemarin Oke Berarti Intinya Masih Sama Kalau Tadi Kan Sudah Cerita Yang Di Unif Dengan Jurunya Wakil Dekan Nah Pesertanya Sendiri Di Tingkat Unif Dan Juga Di Tingkat LL Dikti Pelayanan 6 Siapa Saingan Terberatnya Dari Fakultas Mana Dari Unif Sebenarnya Semua Mereka Itu Saingan Terberat Saya Karena Mereka Mahasiswa Terpilih Terbaik Dari Fakulta Dari Prodinya Masing-masing Kalau Untuk Di LL Dikti Itu Sama Juga Sebenarnya Semuanya Berat Tapi Yang Paling Berat Itu Mereka Yang Mempunyai Prestasi Atau Sertifikat Ataupun Piagam Yang Lebih Banyak Dari Saya Karena Penilaian Terbesarnya Dari Sertif Oke Berarti Tidak Cuma Gagasan Project Tetapi Dilihat Prestasi Sebelumnya Oke Nilai Akademik Taruh Tidak 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 Malah Berpengaruh Untuk Apa Namanya Maju Ketingkat LLDT Maupun UNIF Tersebut Kalau Yang Di LLDT Nah Itu Pesertanya Berapa Ambil Dari Semua Jawa Tengah Ikut Atau Bagaimana Kalau Dari Adi Sendiri Kemarin Jadi Dari LLDT Itu Ada Dua Kategori Yang Pertama Ada Kategori Sarjana Yang Kategori Diploma Untuk Pesertanya Sendiri Sarjana Itu Ada 38 Dari Universitas Kalau Diploma Ada 25 Universitas Nah Itu Buka Memang Semuanya Dari Jawa Tengah Tapi Tidak Semuanya Di Ikut Sertakan Jadi Memang Yang Terseleksi Administrasi Saja Berarti Dari UNIF Bantu Ya Setelah Setelah Lolos Tingkat Universitas Lalu Dibantu Oleh Dari Faklus Atau Dari UNIF UTP Yang Bantu Untuk Segala Pen Administrasi Kalau Kemarin Itu Kalau Yang Bantu Maju Ke LLT Itu Saya Dibantu Dari Universitas Mulai Dari Persiapan Presentasi Maupun Gagasan Dibimbing Oleh Dosen Juga Siapa Kalau Boleh Tahu Untuk Dari Teknik Saya Dibimbing Oleh Budian Kalau Dari Universitas Saya Dibimbing Oleh Mas Yafi Dari Kemahasiswaan Ya Pak Yafi Dari International Universitas Boleh Dicerahin Gak Bimbingan Dari Belor Belor Ini Apa Termasuk Dari Fakultas Cuma Hanya Mungkin Sekedar Bantu Bimbingan Orang Skripsi Atau Benar Benar Mereka Terjun Dan Terlibat Langsung Berarti Kalau Dengan Pak Yafi Ada Bahasa Inggris Ya Boleh Dicerahin Gak Menarik Saya Belum Pernah Soalnya Belum Pernah Mengikuti Belum Tahu Ini Mungkin Ini Juga Untuk Sobat GST Yang Nantinya Di Tahun Depan Tertarik Bisa Belajar Sama Andi Langsung Gimana Untuk Proses Persiapan Yang Dibantu Dari Universitas Maupun Fakultas Jadi Dari Fakultas Saya Dibingung Dosen Saya Diarahkan Aja Untuk Bagaimana Lalu Untuk Di Universitas Itu Kalau Pak Bayu Dan Pak Hembang Dari Kemahasiswaan Itu Mempersiapkan Seperti Administrasinya Atau Alat-alat Yang Dibuat Presentasi Dan Sebagainya Kalau Untuk Mas Yafi Itu Lebih Membantu Saya Untuk Presentasi Bahasa Inggris Maupun Pidal Bahasa Inggris Juga Seperti Itu Temanya Apa Kalau Boleh Tahu Yang Bahasa Inggris Ini Yang Kemarin Itu Kalau Pidal Itu Tentang Pendidikan Tentang Pendidikan Oke Berarti Memang Dari Unif Fakultas Benar-benar Apa yang Memberikan Waktunya Juga Kontribusinya Untuk Bantu Adi Maju Lidik Wilayah 6 Dan Hasilnya Sendiri Bagaimana Kalau Boleh Tahu Jadi Kalau Dari Lidik Wilayah 6 Mohon Maaf Mungkin Kurang Beruntung Karena Dari Lekapan Nilai Itu Masih Sangat Jauh Dari Yang Nomor 1 Di Tingkat Wilayah 6 Jadi Mungkin Untuk Tahun Untuk Tahun Berikutnya Kalau Bisa Ini Apa Ditingkatkan Yang Sertifikat Sertifikatnya Atau Biagam Karena Kemarin Rekapan nilai Itu Yang Kalah Telang Itu Dari Situ Oke Berarti Memang Dari Ini Sertifikat Atau Kumpulan Biagam Tapi Adi Sudah Berusaha Sebaik Mungkin Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Maju Ke Lidik Wilayah 6 Bersaing Dengan 38 38 Universitas Sejawa Tengah Berarti Berarti Dari 38 Diambil 4 Nanti Mereka Bakal Maju Lagi Tingkat Nasional Seperti Itu Oke Gak Apa Yang Jelaskan Memang Apa Ya Ini Semua Proses Juga Kalau Menurut Saya Proses Juga Baru Pertama Kan Seperti Ini Kompetisi Seperti Ini Juga Tapi Menurut Saya Mungkin Adi Kita Sebelum Sempat Briefing Ternyata Adi Ini Juga Aktif Khususnya Di Pro Di Tadi Sipil Ikut Kompetisi Kompetisi Juga Nah Kalau Boleh Tahu Apa Aja Yang Pernah Diikuti Kompetisinya Apakah Juga Hampir Sama Juga Dengan Film Apres Ini Atau Mungkin Malah Malah Berhubungan Dengan Apa Ya Dengan Prodinya Langsung Gitu Gimana Oke Jadi Untuk Perlombaan Yang Pernas Saya Ikuti Yaitu Lomba Di Bidang Teknik Sipil Yaitu Lomba Beton Lomba Beton Itu Merupakan Sebuah Jangan Kreatifitas Mahasiswa Teknik Sipil Yang Dituntut Untuk Bagaimana Menciptakan Beton Yang Ramah Lingkungan Di Era Industri 5 ITN Ini Dan Gencarnya Pembangunan Infrastruktur Yang Saat Ini Terjadi Yang Akan Berdampak Pada Lingkungan Lalu Untuk Perlombaan Yang Pernas Saya Ikuti Itu Ada Beberapa Di Tahun 2022 Itu Saya Alhamdulillah Itu Dapat Empat Juara Yang Dua Juara Pertama Yang Kedua Lagi Juara Ketiga Lalu Di Tahun 2023 Ini Saat Ini Saya Sedang Ikuti Perlembaan Beton Sedang Berlangsung Dan Nanti Satu Bulan Setelah Ini Saya Mungkin Akan Final Presentasi Di Universitas Muhammad Diah Perwokerto Berarti Nanti Berangkat Ke Perwokerto Kita Doain Lancar Oke Nah Kalau boleh tahu Tadi kan sebelumnya Ternyata memang banyak Ini ya Mengikuti kompetisi Seperti itu Gitu Itu Apa yang sebelumnya Kategorinya apa aja Atau sama semua sih Kalau boleh tahu Sebenarnya sama semua Tentang beton Cuman Tema-temanya beda Mas Ada yang pakai Beton ringan Ada yang pakai Beton Ramah lingkungan Ada yang Mungkin Yang lainnya Juga Seperti itu Kalau kompetisi Seperti itu Berarti Nasional Skalanya Ya Tingkat nasional Cuman Di bidang teknik sipil Saja Di luar teknik sipil Itu Belum bisa mengikuti Biasanya Saing yang terberatnya Dari mana Itu Biasanya ya mas Itu dari Solo Raya semua Oh malah Solo Raya Antara UTP UNS Sama UMS Ini tiga ini Pasti bersaing Oh gitu Malah bukan dari luar Solo Bukan Kalau beton Itu Tiga ini Yang paling Bersaing Naik turun dia Seperti apa sih Kompetisinya Bersaingnya itu Kayak apa gitu Saya Penasaran Soalnya Kemarin Waktu kita di Bali Itu ada lima finalis Tiga dari UTP Dua dari UNS Oh berarti Malah cuma UNS Sama UNS Ya Dan Alhamdulillahnya Dari UTP Menghadap Pendapat Dua Yang juara Satu dua Lalu juara Terima Lalu Yang di UNS Dapat juara Tiga sama empat Oh gitu Berarti Itu skala nasional Di Bali Tapi malah Ibarat Grand final Grand finalisnya Finalisnya itu Malah dari Solo Raya Benar Jadi Kita Berpindah tempat Aja Tapi ya Berarti Dengan Universitas itu Berarti Kompetisinya tetap sama Ya presentasi Berarti Ini ya Memaparkan Dagasan juga Jadi Teman-teman Mahasiswa ini Dituntut Untuk Bisa membuat Sebuah inovasi Atau karya baru Tentang Pengelolaan Beton tadi Seperti itu Oke Kok tertarik banget Dengan beton Kenapa sih Awalnya Saya tertariknya Dengan perlombaan Mas Oh dengan perlombaannya Lalu diarahkan Ke Mungkin Ini aja Mengikuti lomba beton Yang emang Sudah banyak Peminatnya Oke akhirnya Saya mengikuti Satu kali Eh Alhamdulillah Dalam satu kali Dapat juara tiga Akhirnya saya tertarik Mulai mendalami lagi Di setiap event Saya belajar Apa yang Apa yang kurang Saya kembangkan Di event berikutnya Seperti itu terus Gitu mas Oke Selanjutnya kan Selain mengikuti Kompetisi Gitu lah Tapi bukan dari Adi sendiri Sebagai mahasiswa Projek-projek lain Mungkin projek di luar Atau mungkin Penelitian dengan dosen Gitu ada gak sih Selama ini Ada sih mas Yang pertama Di Satu bulan lalu Sekarang pun Masih berjalan juga Saya Dipilih dosen Untuk Membantu penelitiannya Dosen siapa nih Kalau boleh tau Itu Pak Teguh Pak Teguh Yono Sama Pak Teguh Oke Itu untuk membantu Penelitiannya Yaitu Pembuatan Puffing Block Seperti itu Kalau Yang kedua Itu Saya juga menjadi Asisten dosen Praktikum Jadi Saya Membantu dosen Untuk Ini praktikumnya Nah Bisa dicerahin gak Apa namanya Untuk Kenapa tertarik Jadi asisten dosen Suka dukanya Apa sih Berarti kan juga Di lab Bantu ini kan Dari teman-teman mahasiswa Berarti adik tingkatnya Yang di Apa ya Diajar atau di asisten Seperti itu Itu Kenapa kok bisa tertarik Atau malah diajak Awalnya Yang pertama itu juga Karena sebelumnya Saya juga Dari Mengikuti lomba Betan ini Saya jadi dekit sama Dosen yang Emang dia Sering di lab Laborat Lalu dari situ Saya yang terpilih untuk Menjadi asisten dosen Saya diajaklah Menjadi asisten dosen Akhirnya Akhirnya Sampai sekarang Pun masih Menjadi asisten dosen Lalu Kalau boleh tahu Dari tahun berapa Jadi asisten dosen Dari semester kelima Oh di semester kelima Berarti baru Semester kemarin ya Ya semester kemarin Sampai saat ini Untuk Suka duganya Itu banyak ya mas Sukanya dulu ya Sebenarnya mungkin Lebih sering berinteraksi Sama dosen Bahkan bukan dosen Asisten dosen itu saja Tapi dengan Dosen dosen yang lainnya Karena Dari dosen tersebut Saya juga dihubungkan Dengan dosen dosen yang lainnya Seperti itu Lalu untuk Dukanya mungkin Pasti capek mas Karena kita harus menyiapkan Untuk bahan praktikumnya Yang mungkin nanti Banyak Untuk banyak ini kan Banyak kelas Jadi Harus butuh material yang banyak Mungkin harus Sistematika Harus tersusun Seperti itu Nyiapin materi juga gak Berarti Kalau asisten dosen Kalau materi Ya mungkin Materi untuk praktikumnya Sama untuk laporan Seperti itu Oke Berarti dukanya memang capek Itu memang resiko Resiko memang capek Cuman kan Pasti banyak sukanya ya Bisa dapat Relasi dengan dosen Asisten Nah Denger-denger juga Ada ini juga Ada project Dengan beberapa dosen juga Berarti Bahkan Tadi kita sempat ngobrol Diminta untuk Mengukur ya Apa ya Saya kurang-kurang paham Tadi untuk mengukurnya Bisa diceritain gak sih Kepada sobat GST gitu Baik Jadi Dari Yayasan LTIP kemarin itu Meminta dari Teknik Sipil Itu untuk Melakukan pengukuran Di Kampus Tiga Ada lagi di Persungan Di Jalan Rancang Itu ada Dua tempat Nah Dari situ Pak Dekan Maupun Pak Dekan Pak Dekan Pak Dekan Dan juga Asisten dosen saya Tersebut Itu Mengajak saya Untuk mengikuti Project tersebut Saya diminta Untuk Membantu Pengukuran Yang mengukur Terus Menggambar juga Seperti itu Oh berarti Teknik Sipil Juga Ini ya Ada Gambar gitu Saya kira Arsitek aja Kita Menggambarnya Lebih ke Strukturnya Yang ini Pengukuran Ini Pemetaannya Seperti itu Kalau untuk Konsep Atau Rancang Ruangnya Itu Lebih ke Arsitek Oke Berarti Saya juga Dapat Ibu baru Bedanya Tanjik Sipil Sama Arsitek Seperti apa Bukan Maka Kok ada Gambar Juga Ternyata Memang Menggambar Untuk Strukturnya Nah Senang gak sih Dapat projek-projek Dari dosen Dari relasi-relasi Senang banget sih Mas Karena dari situ Saya bisa Yang pasti Menyibukan diri Dengan hal yang positif Dan juga Saya bisa menambah Pengalaman Yang lebih banyak Mungkin Teman-teman Dari Yang Sepantaran Dengan saya Belum Mempunyai pengalaman Tersebut Saya Tapi saya Sudah Mempunyai Pengalaman tersebut Dari Dosen-dosen Ataupun Dari Teman-teman Juga Oke Jelas Sampai pengalaman Untuk hal ini Oke Kita juga Sudah ngobrol banyak Cuma Saya kan Ada Kelewat Satu Pas Ikut Film Preset Kemarin Suruh Mamparin Visi-misi Gak sih Sebenernya Kemarin Gak 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 Atau Mungkin Apa ya Tujuan Dari Motivasi Gitu Gak 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 Gagasan Oh Cuma Nanti Dipresentasikan Oke Nah Mungkin Gini Kalau gak ada yang nanya Mungkin saya nanya Jadi Sebagai apa ya Mawapres 2023 UTP Gitu kan Pastikan Bisa dibilang Sebagai Contoh juga Dari teman-teman Dari teman-teman Kiswa khususnya Dari UTP Atau Mungkin Apa ya Ya Tidaknya Segedar Contoh Menurut Saya Mungkin Kalau dari Adi Sendiri Sebagai Mawapres Kan Biasanya Ada Beberapa Teman Atau Mungkin Adi Tingkan Yang Mandang Wah Ini Mawapres Ini Mawapres Biasanya Ada Kayak Gitu Nah Apa Pesan Yang Disampaikan Oleh Adi Sendiri Sebagai Mawapres 2023 Yang Ingin Bisa Nantinya Membawa Berdampak Juga Dampak Positif Dalam Hal Kutip Dampak Positif Untuk UTP Sendiri Maupun Untuk Adi Sendiri Jadi Yang Pertama Merasa Insecure Takut Ataupun Ragu Itu Pasti Semua Orang Mengalaman Itu Mas Lalu Bagaimana Apakah Kita Harus Menghilangkan Rasa Tersebut Rasa Itu Gak Bisa Dilangkan Akan Tetapi Cobalah Untuk Memendam Sampai Orang Orang Di Sekitar Kita Kita Bicara Lawan Bicara Kita Tidak Mengetahui Kalau Kita Takut Ragu Maupun Insecure Setelah Itu Coba Ikutilah Perlombaan Kompetisi Mungkin Bisa Mulai Dari Sekarang Untuk Tahun Depan Untuk Tahun Selanjutnya Itu Cobalah Mengikuti Kompetisi Jangan Takut Gagal Kenapa Kenapa Takut Gagal Gak Usah Takut Gagal Karena Gagal Itu Sebuah Proses Dari Keberhasilan Artinya Jika Anda Menghindari Kegagalan Berarti Anda Menghindari Keberhasilan Seperti itu Oke Luar biasa Itu kayak Quotes Baru ya Quotes Oke Tadi Sempat Disingguh Masalah Kompetisi Berarti Untuk Apa Namanya Kalau Saya Pengen Tahu Mungkin Ini Untuk Sobat GST Atau Mungkin Calon Mahasiswa Yang Bakal Nanti Masuk UTP Mengikuti Kompetisi Khususnya Di Beton Itu Dari Kamu Sendiri Sudah Menyediakan Alat-alatnya Alat-alat Pendukung Seperti itu Lalu Ketika Saya Masuk Final Dan Harus Melakukan Presentasi Di Tempat Event Yang Dihadakan Tersebut Itu Dari Universitas Itu Dikasih Biaya Transportasi Atau Akomodasi Untuk Kita Ke Tempat Event Tersebut Oke Berarti Banyak Support Dari Kampus Tentunya Jadi Ini Untuk Teman-teman Sobat GST Atau Mungkin Calon Mahasiswa Juga Yang Ingin Nanti Masuk UTP Khususnya Di Teknik Sipil Mungkin Nggak Usah Ragu Lagi Salah Satunya Ada Adi Di Sudah Semester 6 Mawa Pres UTP 2023 Kalau Nggak Salah Kemarin Dari Teknik Terus Berarti Teman-teman Dari Teknik Seperti Itu Baik Adi Mungkin Yang Terakhir Ya Mungkin Tadi Kalau Sempat Saya Minta Untuk Pesan Yang Ini Dibawa Dari Malapres Kalau Mungkin Adi Bisa Ngasih Tips And Trick Tentunya Untuk Teman-teman Atau Calon-calon Malapres Selanjutnya Apa Yang Harus Dipersiapkan Untuk Jika Jika Ingin Mengikuti Kompetisi Film Apres Ini Yang Pertama Tipnya Yaitu Coba Perbanyak Pengetahuan Dengan Cara Kita Mungkin Browsing Atau Cari Jurnal Sebagai Banyak Lalu Coba Belajar Untuk Mempresentasikan Sebuah Gagasan Tersebut Dengan Baik Menyusun Kalimat Demi Kalimat Agar Nanti Saat Presentasi Itu Dapat Dipahami Oleh Juri Dan Para Juri Tertarik Dengan Apa Yang Kita Presentasikan Setelah Itu Yang Pasti Tentang Mental Mental Yang Harus Dipersiapkan Persiapkan Mental Sebaik Mungkin Waktu Presentasi Itu Jangan Dibawa Tegang Kita Ibaratnya Kayak Berinteraksi Sama Teman Aja Kita Mungkin Kita Punya Produk Ini Kita Tawarkan Jadi Seperti Itu Jadi Relax Aja Gak Usah Tegang Seperti Itu Oke Berarti Tentunya Persiapan Itu Penting Fisik Mental Apalagi Untuk Maksudnya Teman Teman Yang Baru Kadang Kayak Adi Tadi Bilang Deg 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 Gugup Malah Jadi Buyar Semua Depan Juri Yang Penting Kita Tetap Tenang Terlebih Dahulu Untuk Presentasi Oke Mungkin Cukup Sekian Adi Atau Mungkin Ada Yang Disampaikan Terakhir Quotes Atau Apa Mungkin Boleh Menitipkan Pesan Untuk Teman Teman Atas Sobat GST Silahkan Sudah Kalau di Apa ya Di episode podcast Dengan Saya Tawarkan Nars Ber Tuh Kasih Closing Statement Si Gak Ada Bener Oke Gak Ada Baik Sekali Saya Ucapkan Selamat Untuk Adi Sukses Terus Lancar Terus Kuliah Lancar Organisasinya Juga Lancar Dan Bila Kompetisi Yang Mungkin Sedang Dilakon Ini Di Purwakerta Semoga Bisa Membawa Apa ya Pengalaman Yang Bagus Hasil Yang Bagus Juga Dan Bisa Mengharumkan Nama UTP Dan Nama Kampus Sendiri Seperti Itu Oke Sekali Terima Kasih Selamat Dan Sobat GST Itu Dia Untuk Episode Tiga Kali Ini Bersama Mawapres UTP 2023 Yaitu Hadi Adi Abdillah Rahman Atau Adi Semoga Apa Kampulkan Pada Hari Ini Bisa Menginspirasi Sobat GST Semuanya Dan Juga Apa ya Bisa Membuat Sobat GST Itu Oke Berarti Untuk Menjadi Seseorang Yang Lebih Dalam Hal Positif Tentunya Bisa Berprestasi Banyak Hal Atau Banyak Proses Yang Harus Dilalui Yang Penting Persiapan Itu Paling Penting Persiapan Persiapan Apapun Itu Untuk Mengikuti Lomba Dan Sebagainya Ibarat Well Prepare Itu Harus Menurut Saya Seperti Itu Oke Sampai Jumpa Sobat GST Di Episode Selanjutnya Dengan Arasumber Yang Luar Biasa Dan Menginspirasi Tentunya Terima Kasih Bye Bye Bye